Gara-gara gadget ini memang saya sendiri juga merasakan gitu, kadang Adhan sudah gak ada Kadang dalam kewajiban sehari-hari tertunda banyak gara-gara kita mager tiduran gitu kan Ini karena apa? Karena gadget teman-teman semuanya Jadi sebagai pemuda milenial yang baik, sebagai pemuda generasi Indonesia yang baik Maka kita harus bisa mengatur waktu Waktu yang kita harus atur adalah yang pertama adalah yang terpenting adalah ibadah Yang kedua ialah kegiatan kita Yang ketiga ialah waktu untuk orang tua dan juga orang lain Itu teman-teman Tiga hubungan ini, ta'aluk antara Allah SWT, ta'aluk kepada Allah dan juga kepada manusia Dan juga terhadap kegiatan kita, itu penting kita jaga Konsisten dalam waktu, konsisten dalam ibadah, itu juga penting kita lakukan teman-teman Karena Rasulullah SAW ini adalah orang yang tepat waktu teman-teman Orang yang aman, orang yang disiplin Ya jadi kita mau niru siapa kalau nggak niru Rasulullah gitu kan Maka dari itu, kita sebagai umat yang baik Ya harus meniru jejaknya Rasulullah SAW Jadi itu teman-teman Menurut Mas Azmi, anti-mager ini caranya gimana sih buat ini? Buat ngilangin mager ini gimana gitu? Anda bertanya cara ngilangin mager ke orang paling mager sedunia ini kayaknya Sama-sama saya juga Gitu, mager pol gitu ya Ya sama sih, kita itu sama-sama mager Sama-sama mager, masih berusaha biar jadi anti-mager Cara paling optimal yang pertama Ngatur schedule aja sih, ngatur schedule kegiatan kita Iya Ngatur waktu kegiatan kita itu paling penting Karena saya dari dulu, dari di Mondok Masih Mondok di Nurul Kodim itu Selalu diingat gitu Kelemahan saya, keburukan saya Paling nonjol itu nggak bisa ngatur waktu Waktu tidur buat main, waktu main buat tidur Iya, saya juga gitu Waktu buat kegiatan dibuat tidur Waktu tidur dibuat kegiatan Kegiatannya onfaedah lagi Nah, kayak gitu itu keburukan saya paling lonjol pol Bahkan sampai sekarang masih ada Dan, cara paling enak ya Pinter-pinter ngatur waktu Saya itu, kalau mager sholat Sering, sering, sering Jujur aja sering Padahal ya, kalau dibandingin Apa? Kita gadget Kita gadget itu Perbandingannya jauh banget Satu banding satu Jangan kita Pakai gadget 7 jam Kayaknya sehari itu Kita sholat Tim waktu itu Nggak sampai sejam Sebenarnya kalau digabungin 5 menit lah gitu Satu kali sholat Satu kali sholat Makanya setiap kali Saya kan sering di rumah itu Deres gitu Deres Deres kur'an gitu Deres kur'an itu Keras Apa? Setelah deres kur'an Saya main hp Deres kur'an main hp gitu Sampai dibilangin sama abad saya Sampai yang itu loh Waktu Waktu samian buat deres Sampai waktu samian buat gadget itu Banting pol gitu Mulai saya Kayak Nyesuaikan Waktu Waktu-waktu Untuk buat produktif gitu Kadang Kayak Deresnya Dilakuin setiap setelah Sholat fardu Biasanya gitu Sampai di Di pondok pun juga gitu Kayak Biar Selain Nggak mager Waktu Apalagi kalau saya Bagi proses Nafalin Quran Biar merojaannya juga Jaga gitu Ya Konsisten ya Ya Itu memang yang sulit sih Makanya Islam itu Setan-setan ini Setan ini Menggoda manusia Dari berbagai arah Dari berbagai cara Sampai ketika Makaik baju Ini ada keterangan Sampai kita Makaik baju Kita nggak paca doa Bajunya itu dipakai juga Sama setan gitu Loh Ya Itu yang buat kita Mager kadang Nah ini dari Perihal baju Makan Walaupun Makanannya kita makan Itu halal Tapi nggak jadi berkah Karena apa kita Nggak paca doa Ya Karena Disebutkan dalam kitab Barang siapa yang Tidak mecah bismillah Maka Barokahnya itu Terputus gitu Karena bismillahirrahmanirrahim Ini adalah Awal Daripada Keberkahan gitu Makanya Diajari Doa Ini doa Dari hadis Kemarin saya belajar Barang siapa yang membaca doa ini Maka Apa namanya Gufirullahumma takut demam Min dembih Mata kuddemu Mata akhar Barang siapa yang membaca doa ini Maka diampuni dosanya Oleh Allah SWT Karena dosa yang kelewat Ya Dosa yang kelewat Mata kuddemu Min dembih Alhamdulillah Alhamdulillah Alladzikasani Hadassawbah Min ghairi Hawlin Minni Walakua Jadi sebelum Pakai baju ini Teman-teman yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alladzikasani Hadassawbah Min ghairi Hawlin Minni Walakua Alhamdulillah Alladzikasani Hadassawbah Min ghairi Hawlin Minni Walakua Itu yang dibaca Teman-teman Dan Diawali dengan Memakai Dari yang Sebelah kanan dulu jadi bajunya dipakai yang sebelah kanan dulu habis itu yang sebelah kiri insya Allah akan dijaga dari godaan-godaan setan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT